assalamualaikum kita lanjutnya pelajaran kita jadi di video ini kita akan masukkan ke database ya setiap menu yang kita klik at disini maka akan tersimpan di database dan ini database-nya kita nah jadi akan masuk di tabel cards terlebih dahulu ya jadi ada foodid quantity price kemudian userid oke jadi langsung aja kita coba di list food oke add menu nah disini ya berarti disini kita buatnya axios.post gini lalu versi one ya oh bentar oke API ya ini jadi kita buat disini versi one dan kita bisa tengok lagi URL atau root yang ke order ya kalau yang ke card kehabisan road list net API ini berarti belum ada ya oh iya belum ada ya kita belum buat yang ini untuk ke card resource jadi kita buat aja disini root root API resource buat aja card gini lalu card API controller plus oke kita coba cek oke kita root case oke sudah ada ya nah kita tujuan kesini ya API versi one card jadi kita coba cek card seri bukan kategori ya card controller card controller simpan kita case lagi dulu ulang oke kita ke card controller kita tengok ini store nya oke kita kembali ke front end nah disini kita buat card oke kemudian yang kita bawa yaitu apa tadi ya quantity ini oke lalu price harga ya ekois price kemudian food ID kemudian food ID oke food ID quantity iya kita bisa buat disini datanya kemudian price jadi kita mesti bawa ini ya nah price nah price lagi disini quantity berarti ini ya otomatis satu ya coba oke quantity nah ini ya jadi untuk quantity kita kasih nilai satu gini aja untuk disini ya untuk disini ya di add menu kemudian price ya kita isi disini price kita taruh disini ya menu price biar tidak bingung ini nah jadi add menu kita tambahkan disini add menu kita tambahkan disini put ID kemudian put advice oke gini ya ya sudah lalu kita coba lihat kita kirim kita bisa then ini response kita kasihin aja console lock response lalu catch console lock error oke gini ya jadi kita bisa coba refresh dulu oke jadi iceband ya kita tambahkan satu berarti disini sudah harus nambah ya browse oke tidak ada kita check inspect element network kita ulang ya kita ulang ya kita ada error unauthorized ya belum login ya sorry ini berarti belum login jadi kita mesti buat aja dulu ya kalau dia bisa login ada loginnya berarti ini ya kita disable disable menu ini berarti oke kita buat begini ya add menu ini button ini ada outstore if monster dot is login jadi loginnya kalau true berarti boleh ya gini oke oke nah else jika tidak kita direct aja ya jadi ini root 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 ya one root root ini root ya root yos root root lalu root. root apa push ya lupa lagi Oke coba kita cek router ya sari router usrouter kita copy ini kita copy Open ini, kita copy disini. Use Router, ini Router. Lalu disini Router Push, Login. Oke, jadi coba. Regress aja. Klik, nah. Kita login, kita login. Oke, masuk. Kita klik. Satu. Regress. Nah, dapet ya. Quantity 1. Rays Rp. 19.000 ya. User ID, ini admin. Oke, kita tambahkan lagi ya. Misalnya Ice Blend, kita beli 2. Tambah. Oke, jadi 2. Jadi disini Raysnya, ini ya. Quantitynya 2. Klik. Oke. Jadi berhasil, kita sudah bisa menambahkan. Kita coba dari makanan. Roti bakar. Ya, kentang goreng aja ya. Murah-murah. Klik. Oke, 3. Kita cek. Oke, ada ya. Food ID. Quantity. Tentang goreng. Tentang goreng. Ini 1. Quantity. PCR ID. Admin. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik card yang ini. Lalu kita bisa tampilkan halaman baru. Atau kalau teman-teman mau tampilkan modal, silahkan ya. Tapi kita akan buat, kita tampilkan halaman baru disini. Kemudian kita bisa submit. Jadi ketika disubmit, keranjang ini kita submit. Order, maka semua data ini akan kita pindahkan ke tabel order. Jadi, nah, tabel order akan terisi disini ya. Oke, selanjutnya kita buat tampilan card-nya. Ya, jadi otomatis kita buatnya di root. Kemudian kita buat halaman card-nya. Oke, jadi kita ke root index ini. Kita bisa copy aja. Kita kasih card disini. Card. Kemudian ini. Pack. Disini kita kasih langsung aja card ya. Oke, seperti ini. Lalu request out. Oke. Simpan. Kemudian kita buat filenya. Card. View. Oke, lalu kita buat template. Div. Script. Setup. Oke, tinggal kita rancang tampilannya. Oke, jadi seperti ini tampilannya kita. Ya. Jadi disini kita buat div. Div. 100. Kemudian ini. Div berikutnya. Large-nya itu setengah ya. Setengah alaman. Kalau large. Basic-nya kalau small berarti white-nya full. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kemudian ini untuk datanya. Jadi otomatis nanti datanya. Kita buat perulangannya disini. Di div ini ya. Jadi contoh. Kita coba copy. Gini. Ini div 1, menu 1 ini menu 2. Oke. Oke. Ini button untuk delete. Ini gambar menunya. Kemudian ini. Put name. Lalu harganya. Ya, disini ada button decrement. Oke. Minus. Lalu disini inputan manual. Lalu disini ada button increment. Oke. 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 Kita coba simpan. Nah, kemudian. Kita setting di nakbar ya. Jangan lupa. Nah, kita buat seperti ini. Router link. Jadi, yang shopping cart-nya. Yang tadinya div. Kita pasang disini. Ini ya. Router link to cart. Oke. Oke. Nah, jadi seperti ini. Sudah. Lalu kita coba. Preface. Kemudian kita klik cart. Nah. Udah ya. Ini kan masih statis. Nah, jadi kita akan ambil data dari database ya. Oke. Kita langsung aja. Kita kembali ke cart.view. Script setup disini. Kita import. Axios ya. Nah, kita buat disini ada on mounted ya. Otomatis. On mounted. Nah, kita buat disini. Cons function. Oh, sorry. Bukan cons function. Cons gate data. Ini. Axios gate. Kita pakai versi 1. Cut. Gini ya. Kemudian then. Data. Lalu disini. Catch. Kalau ada error. Consul log. Error. Nah, data ini kita buat cons data aja ya. Kita pakai ref. Tipe datanya array. Jadi ref sudah otomatis. Kita lampirkan disini. Ini. Nah, selesai data. Kita buat nilainya data.value. Yang ini ya. Jadi ini kita kasih aja respon ya. Data.value. Itu sama dengan data. Response.data.data. Oke. Seperti ini. Lalu kita panggil disini. Get data. Oke. Jika sudah. Kita tinggal cetak data ini. Di halaman ini ya. Berarti item ini kita delete. Oke. Ini v4. Kita buat. Kita buat. Index. In. Data ya. Key. Cuma ini lalu. Index. Oke. Lalu disini. Food name. Coba kita ambil. Item. Dot. Dot. Dot apa ya. Dot.id. Atau kita coba lihat aja dulu ya. Datanya seperti apa yang muncul. Kita kasih disini aja. Item. Oke. Kita lihat. Nah. Seperti ini ya. Ini biar rapi. Coba. Oke. Seperti ini. Nah. Jadi disini yang kita bisa dapatkan. Datanya itu ada. ID. Quantity. Price. User. Food ya. Ini food. Datanya food. Lalu ada user disini. Mengguna ya. Yang upload siapa. Oke. Nah. Jadi kita ambil untuk food. Gini ya. Food. Titik. Name. Oke. Kita buat. item. Food. Titik. Name. Untuk price. Berarti. Langsung aja kan. Item. Price. Lalu quantity. Untuk quantity. nanti. Berarti kita buat aja ya. V model ya. Disini. V model. Titik number. Jadi otomatis. Akan dianggap sebagai number ya. Nah. Disini. Item. Quantity. Oke. Lalu total. Totalnya nanti. Sekarang SRC nya nih. Item. Dot. Food. Namanya apa tadi. Image ya. Image ya. Oke. Kita bisa lihat. Nah udah ya. Oh sorry. Totalnya udah. Kita tampilkan lagi ya. Item. Price ya. Coba lihat. Nah ini ya. Price nya nih. Tapi. Setelah kita kalikan dengan quantity ya. Berarti. Coba item price. Kali. Item. Berarti ini ya. I'm sorry. Coba. Kita. Oh langsung aja kan. Price. Harganya. Lalu quantity. Item quantity. Oke. Yaps. Oke. Jadi kita sudah berhasil. Untukin ya. Ngambil data dari. Card. Nah. Jadi kalau kita tambahkan lagi. Misalnya. Hot chocolate. Tambah. Ke sini. Oke. Sudah berhasil. Nah. Selanjutnya tinggal kita ini ya. Kalau teman-teman. Mau biar. Saat ke sini. Kita regress. Nah ini otomatis. Kita bisa ambil lagi. Datanya berapa. Itu teman-teman bisa buat ya. Menggunakan. Mungkin pinial. Altstore. Jadi. Langsung aja ambil datanya. Oke. Kita lanjutkan pelajaran kita. Di video berikutnya. Untuk memproses semua item. Di card ini. Jadi semisal. Button delete. Decrement. Increment. Oke. Lalu datanya seperti ini. Kemudian ini ya. All total ini. Kita jumlahkan semua. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer. Semoga bermanfaat. Assalamual Sci-ysics bei